Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Seperti yang kalian tau bahwa sebentar lagi admin akan melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa Yaitu mengikuti program KKN selama 30 hari di luar kota Asik Jadinya maybe beberapa konten dan requestan terpaksa admin tunda Karena waktu untuk membuat konten kayaknya bakal sulit sekali mencari waktu Dan admin juga hanya sendiri mengembangkan channel ini Jadinya tak ada pengganti admin Ya mau gimana lagi? Paling untuk beberapa konten tiap minggunya, kalau ada waktu Oke sudah di bahas-bahasinya tadi Karena di chapter 305 kali ini Kita akhirnya ditunjukkan wacana seluruh pewaris One for All dan Deku untuk mengeksekusi Singa Raki Lalu Deku yang diuji oleh Nana Simura Dan masih banyak lagi Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya Karena konten ini full spoiler Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini Biar aku makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Tujuan Nana Simura Oke chapter langsung dibuka dengan lanjutan dari chapter sebelumnya Yang dimana Nana Simura melanjutkan pertanyaannya ke Deku Mengenai pertanyaannya apakah Deku dapat membunuh Singa Raki untuknya Nah ternyata pertanyaan tersebut di chapter yang lalu adalah sebuah tes dan bukan sebuah perintah untuk membunuh Singa Raki Sampai-sampai Nana Simura ini dikira jahat hanya karena menyuruh Deku untuk membunuh cucunya sendiri Namun rupanya di chapter 305 Terungkap bahwa itu hanyalah pertanyaan kepada Deku Apakah dia sanggup atau tidak? Nana Simura kemudian menjelaskan ke Deku Bahwa pada saat dimana Alpha One dan Sigaraki memaksa masuk ke domain alam bawah Sadar One for All Yang ada di chapter 286 atau 287 kalau tak salah Nana Simura dan seluruh pewaris termasuk Deku Melihat dengan jelas bahwa Sigaraki Tomura ternyata sedang disakiti oleh Alpha One yang terus memaksakan tubuh Sigaraki Agar dia dikendalikan Sementara reaksi yang dibalas oleh Sigaraki adalah dia tidak mau tubuhnya diambil alih oleh Alpha One Sehingga rasa sakit dan peneritaan yang dialami oleh Sigaraki dapat disaksikan secara langsung oleh para pewaris Terutama Nana Simura yang notabene adalah neneknya Nah pertanyaan Nana Simura semakin diperkuat dengan Banjo yang juga merasakan sesuatu yang tidak beres terhadap Sigaraki Dan mereka memiliki suatu rencana agar bagaimana caranya mereka mau nolong Sigaraki Yang sedang istilahnya di jitak-jitak sama Alpha One karena pare-are istilah orang kendarinya Walaupun ini Sigaraki adalah sosok yang mereka pikir sangat-sangat hina Tapi mungkin karena setiap pelawan sejati punya kesamaan yaitu menolong orang secara spontan Maka yang terjadi di chapter 296 sebelumnya Dimana Nana Simura, adik Alpha One, dan seluruh pewaris menyerang Alpha One dan Sigaraki Bisa jadi mereka ini tidak berniat membela diri Melainkan untuk menolong jiwa dan batin Sigaraki dari kejahatan Alpha One Alpha One selalu gagal mencuri One for All Jadi setelah mempaparkan tujuan Nana Simura dan yang lainnya mengenai Sigaraki yang sepertinya harus ditolong Adik Alpha One atau pewaris pertama kemudian menjelaskan bahwa memang seperti itulah cara Alpha One mendidik seseorang Dengan cara menyiksa tubuh dan jiwanya Hal ini kemungkinan adik Alpha One sampaikan karena dia sendiri pastinya sudah mengalami apa yang dialami oleh Sigaraki Tomura Karena jika kalian ingat, admin lupa juga di chapter berapa Intinya di episode awal season 5 nanti, kemungkinan akan menjelaskan sedikit mengenai adik Alpha One yang menolak bersatu dengan Alpha One dalam melakukan rencana jahatnya Meskipun dipaksa, disiksa, di, ee, apa misalnya? Pokoknya jahat lah Adik Alpha One ini tetap memegang teguh pendiriannya sampai akhirnya dia dipaksa untuk menerima One for All Eh, stockpiling masuknya Jadi teorinya mungkin saja hal yang terjadi ke Sigaraki saat ini pernah dilakukan juga oleh Alpha One kepada adiknya Maybe, tapi yang jelas ini masih misteri Nah, tujuan Alpha One memanfaatkan Sigaraki juga diungkapkan di chapter ini Dimana dia memang tak bisa untuk mencuri One for All sesuka hati Sehingga dengan memanfaatkan tubuh Sigaraki Alpha One berharap agar dia dapat mencapai tujuannya yang adalah mengambil One for All Sehingga mungkin saja jika tubuh dan pikiran Sigaraki sudah 100% dalam kendali Alpha One Maka harapannya, One for All dapat diacuri dengan mudah tanpa dilakukan oleh dirinya sendiri Namun faktanya bullshit, man Hal ini diungkapkan dengan pernyataan Daigoro Banjo yang bilang bahwa dia dan pewaris ke-6 sudah dua kali digeprek sama Alpha One Akan tetapi, tetap One for All pada mereka masih baik-baik saja begitu Hanya kemudian tetap saja mereka membutuhkan pewaris untuk meneruskan tekat One for All mereka Sampai bertemu dengan pewaris yang benar-benar superior Yang tidak lain adalah Deku Dan penyebab dari One for All tak bisa dicuri adalah karena quirky ini sangat spesial Karena One for All bergantung pada tekat pemiliknya Nah apabila tekat pemilik One for All lebih tinggi daripada Alpha One Maka bagaimanapun caranya walaupun Alpha One nangis-nangis minta Kinder Joy sekalipun One for All tak akan bisa dicuri sampai kapanpun Dan satu hal yang lain adalah karena kekuatan One for All sudah melampaui kekuatan Alpha One Sehingga bisa ditarik kesimpulan sementara Bahwa One for All lebih kuat dari Alpha One Anjay Deku resmi dilantik sebagai pewaris superior Setelah tadi menjelaskan tentang Alpha One yang tak bisa mencuri One for All Si pewaris pertama kemudian menjelaskan bahwa selama ini Mereka telah berjuang untuk meningkatkan kekuatan One for All agar lebih kuat dan overpower Sehingga testimoni dari peningkatan kekuatan tersebut akhirnya terjadi kepada Almec Yang menjadi pewaris dengan kemampuan spesial Sekedar info bahwa Almec ini langsung menguasai One for All 100% tanpa latihan sama sekali Dan menjadikan One for All sebagai queer dasarnya Kemudian Nana Simura menjelaskan ke Deku Bahwa Sigaraki harus bersama mereka tolong sebelum Sigaraki menjadi kelevel iblis yang dipenuhi dengan kejahatan Dan setelah itu Deku terus dilayangkan pertanyaan oleh Nana Simura mengenai apakah dia sanggup menolong seseorang apapun risikonya Jawaban Deku ditunggu oleh seluruh audiens Dan Deku menjawab bahwa dia merasakan penderitaan Sigaraki Dan mendapati bahwa di dalam lubuk hatinya Ada seorang anak kecil yang sedang menangis untuk meminta pertolongan yang adalah Sigaraki atau Simura Tenko sendiri Deku juga menjelaskan bahwa dia sudah mengalahkan banyak vilain tanpa mengetahui dasar tujuannya Tapi Deku memberikan jawaban ke seluruh pewaris bahwa tujuan One for All adalah untuk menyelamatkan masyarakat Bukan untuk membunuh Dan hal ini Deku sampaikan seakan tidak seperti kacang lupa kulit Bahwa Almec lah yang memberitahukan tujuan One for All ke dia One for All tujuan awalnya memang adalah untuk membunuh Alpha One Akan tetapi Deku ingin mencoba untuk menyelamatkan Sigaraki yang sudah menjadi Alpha One yang baru Bagaimanapun caranya Seketika Almec yang dalam bentuk aura pun meneteskan air mata bangga Karena dia sudah memilih pewaris yang bukan kaleng-kaleng Meskipun pernah dia ragukan Begitu pula Nana Simura akhirnya terharu dengan jawaban Deku Sampai sang pewaris pertama akhirnya sepakat dengan tujuan Deku Dan berniat untuk menuntun Deku dengan One for All Nana Simura yang masih menangis kemudian meminta agar jika sedaranti Sampaikan salamnya kepada Gran Torino Dan kemudian chapter diakhiri dengan pewaris pertama yang memanggil pewaris kedua dan ketiga yang masih memalingkan muka Untuk bersama-sama menuntun Deku dengan kekuatannya Eh tunggu video ini belum selesai Jadi begini banyak sekali kejanggalan yang belum admin pahami di chapter 305 ini Dimana ada monolog Nana Simura yang menjelang akhir Mengatakan bahwa Sorahiko atau Gran Torino salah Akan tetapi penurus mereka memiliki tekad yang kuat Ini menjadi misteri begitu Kira-kira apa maksud dari Nana Simura mengungkapkan bahwa Gran Torino telah melakukan pilihan yang salah Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Gran Torino ini? Jika kalian yang menemukan jawabannya silahkan isi di kolom komentar Kemudian ada kemungkinan bahwa pewaris kedua dan ketiga ini memalingkan pandangan dari Deku Mungkin saja mereka masih belum setuju dengan jadinya Deku sebagai pewaris One for All yang mereka percayakan Karena faktanya bahwa dari pewaris keempat sampai ke delapan Belum secara tuntas mengalahkan Alpha One Sehingga mereka berdua ini masih belum percaya dengan Deku Dan memalingkan wajah serta tak memunculkan wujud aslinya sampai di chapter 304 Ya mungkin karena itu Jadi gimana menurut kalian? Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa bila ada yang kurang Rikos juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax